Boleh dibilang nggak ada loh. Yang sakit mah, yang sering asam lambung, segala macam mah. Asam lambungnya nggak ada masalah gitu. Saya salah satunya gitu yang asam lambung, sakit mah. Tapi ketika bulan Ramadan, saya sama sekali. Ini demi Allah nih, gue nggak ngerasain asam lambung sama sekali. Apa yang kamu rasakan ketika menjalani puasa pertama kali? Yang saya rasakan sebenarnya lebih ke, karena dulu pertama kali saya dikenalkan bulan Ramadan itu, minimal lu tau lah bagaimana rasanya umat islam yang lain yang... Kita sekarang di Indonesia ini berpikiran, besok kita mau makan apa. Tapi di negara lain seperti Palestina, Suria, anak kecilnya mungkin di dalam pertanyaannya, besok bisa makan apa enggak gitu. Jadi, yang saya rasakan itu, saya merasa saya di posisi sebagai seorang anak yang mungkin berpikiran besok bisa makan apa enggak gitu loh. Sedangkan saya di dalam Ramadan cuma beberapa jam doang gitu. Sedangkan mereka mungkin besoknya harus puasa lagi, puasa panjang lagi gitu. Ya di situ saya bisa merasakan feelnya orang-orang yang menderita karena ya kekejaman dunia ini, perang segala macam. Saya lebih memahami bagaimana umat islam itu berjuang. Berjihad di jalan Allah bukan berarti ya harus memegang senjata segala macam. Dalam artian, berjihad untuk tetap lilah gitu. Apapun yang terjadi, tetap kepada Allah lagi. Dari Allah kembali ke Allah, untuk Allah gitu loh. Sebelum kamu masuk islam, pernahkan debat antar agama? Kalau debat, dulu jaman kaskus ya, ketika ada tentang agama, itu kan selalu di-take down sama adminnya. Tapi sebelum di-take down, hal yang saya lakukan, ya saya panas-panasin. Nyamar jadi orang islam, ngata-ngatain orang katolik atau kristen gitu. Maaf ya nih sebut agama gitu. Nah nanti akun satunya, saya jadi orang kafir. Dari kafir, nyerang ke islam gitu. Udah bikin dua topik ini, biar panas. Dan yang pasti terbantul itu karena mayoritas itu islam gitu. Yang panas pasti orang islam gitu. Kalau orang katolik, lo katain juga, ah sudahlah gitu lah, jangan bahasa agama lain dah. Apa referensi bacaan yang memantapkan iman islam kamu? Ketika untuk memantapkannya kan, untuk memantapkan, untuk diri saya sendiri sih. Kembali lagi ke Al-Quran aja sih. Saya lebih suka membaca Al-Quran itu berulang-ulang. Meskipun saya punya kesulitan untuk menghapal seluruh Al-Quran-nya. Tapi saya tetap berusaha. Membaca Al-Quran itu aja sudah menambah wawasan saya gitu. Betapa kecilnya saya di mata Allah. Betapa kecilnya, betapa tidak pentingnya saya. Kalau saya tidak terus meminta kepada Allah. Semoga Allah hidup untuk saya berada di dunia ini. Mencari rejeki saya dan tentu saja kembali ke. Semoga saya bisa masuk jana dengan, ya berharapnya sih tanpa hisap gitu. Dulu masuk islamnya dimana? Masuk islam untuk pertama kali sebenarnya, yang pertama kali ya. Ketika yang masalah katam Al-Quran ini untuk memfitnah gitu. Akhirnya saya tidak ketemu masa untuk memfitnah. Dan akhirnya saya ketemu salah satu, ya sekarang sih dia pensiunan kolonel di Kesatuan Primop ya. Boleh dibilang, boleh dibilang ya. Dia itu seperti ayah angkat saya, itu Andi Maulana. Karena dia yang menentun saya siadat. Tapi satu hal yang terjadi, karena saya orang Cina, masuk masjid juga berasa aneh dulunya. Ya kan aneh gitu, orang tahu gue ini orang nakal gitu loh. Tiba-tiba masuk masjid. Ya kan aneh gitu, orang tahu gue ini orang nakal gitu loh. Tiba-tiba masuk masjid. Apa-apaan sih lo? Lo mau nyusup atau apa gitu? Mungkin di pikiran saya kan, bukan orang-orangnya. Di pikiran saya. Jadi saya, yang penting saya sholat. Orang sholat saya sholat. Orang puasa saya puasa ya begitu-begitu. Tok, gak mendalami lagi. Dan akhirnya Allah mengizinkan saya untuk ke Jakarta. Mulailah saya mendalami. Teman-teman pun, teman-teman kerja juga ngomong. Eh, lo kuduk cari teman-teman sesama ini deh Mu'alaf. Karena pasti ada link-nya. Saya pikir, oh iya bener juga. Apalagi di kota besar gitu kan, di Jakarta. Pasti ada link-nya. Dan akhirnya saya cari-cari. Ketika Jakir naik datang. Saya cari Mu'alaf Center. Waktu itu ketemunya sama Kohani. Akhirnya, pada bulan September ya kalau gak salah. 27 September ya? Kalau saya enak. November. Kurang lebih ya. Kalau saya gak salah ingat. 27 November 2018. Itu saya syadat ulang. Saya benar-benar pure di sana. Karena saya tidak mau sekedar masuk isang begitu ada syadat. Saya perjalanan Rasulullah. Tapi sunahnya aja saya gak jalanin. Ya, seperti makanan dengan tangan kanan gitu loh. Itu masih, ya dianggap. Ya itu baik aja pakai tangan kanan. Kenapa woi gak pakai tangan kiri gitu loh. Tapi ketika saya mendalami. Saya meyakini. Udah deh. Serahin kepada Islam 100% gitu. Serahin kepada Allah lagi. Dan saya manut aja. Ketika di hadis itu. Saya yakin itu Sohi. Dia suruh. Makan pakai tangan kanan. Oke, gue makan pakai tangan kanan gitu. Rapikan kumismu. Tumbuhkan jenggot gitu. Untuk membedakan antara umat Islam dan Yahudi. Dan orang kafir lah gitu ya. Saya tumbuhkan jenggot saya gitu. Meskipun cinta. Terasa aneh sih. Bagaimana respon keluarga kami ketika sudah masuk Islam? Ini ya. Ketika pertama kali sadar. Saya telepon mama saya. Dan papa saya. Yang pertama saya telepon itu mama. Karena waktu itu hubungan saya dengan mama itu. Enggak harmonis banget deh. Sampai pernah temen saya. Datang ke rumah. Dan mama saya mengatakan. Saya gak punya anak nih. Namanya Wendy. Namanya nakal ya. Mudah banget lah. Gue gak kepikiran. Harus hormati orang tua segala macem. Tapi ketika setelah saya selesai siadat. Saya telepon ke mama. Ma. Saya udah siadat ya. Udah selesai siadat ini. Saya masuk Islam ya. Padahal saya udah siadat duluan. Baru ngambarin gitu. Bukan minta izin ini. Saya cuma deklar kalau saya ini. Saya udah muslim gitu. Saya udah berpikiran negatif. Wah ini pasti siap-siap dah. Seperti yang saya tahu. Lu bakalan diusir nih. Jalan-jaran kan. Suput Yomfah. Masuk Islam. Kebanyakan itu. Yang gak dianggap anak. Yang diusir. Tuh saya udah gak dianggap anak dulunya gitu. Karena saking nakalnya saya. Saking bandelnya saya. Ternyata. Eh Allah itu unik ya. Mama saya malah. Mengucapkan Alhamdulillah. Setan di rumah itu sudah pergi. Eh setan itu ya sayang dulu gitu. Betapa nakalnya saya. Betapa gak pergunanya saya deh. Saya bener-bener sampah masyarakat dulunya gitu. Dan mama sangat merestui saya masuk Islam. Terus ayah saya. Saya telatkan. Pak saya masuk Islam. Kenapa kan mau masuk Islam. Kamu kan Cina gitu. Yo. Saya merasa di Islam benar. Ngomong gimana. Yaudah lah. Saya gak mau komentar. Kamu mau masuk silahkan. Lebih baik jangan. Berarti di pikiran saya. Papa tidak mengiakan. Tidak juga melarang gitu. Terserah saya. Ngomong saya udah gede gitu kan. Pilihan saya yang terbaik. Saya. Pure tujuannya. Saya ingin. Merubah image. Kepada orang. Ini loh Wendy yang baru. Bukan Wendy yang. Kalian tau itu bandel. Sampah masyarakat. Ngerusak masyarakat gitu. Itu kan by telepon ya. Iya by telepon. Pas waktu pertama kali. Kamu gimana? Tidak. Kepada nomas. Itu kan. Bukan. Abah. яни. Tenpa. Abah. Take. Drag. Pull. Bek. Menap. Am.